oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku mau baca nuntuk jodiak virgo apa yang lagi kamu rencanakan ya selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke disini ada gejolak batin ya gejolak batin kamu tuh kayak yang gak bisa menentukan mana yang benar-benar terbaik untuk hidup kamu ya saat ini kamu gak bisa menentukan mana yang cocok untuk hidup kamu yang jelas kamu emang gak mau tau terlalu banyak urusan orang lain disini dan kamu juga gak mau terlalu peduli dengan orang lain ya yang tentu yang belum tentu belum peduli sama kamu disini kamu gak bisa membenci ataupun menjauhi gitu belum sampai situ sih tapi aku lihat kamu masih punya niat yang baik untuk siap untuk siapapun untuk semua orang ya kita lihat tujuan dasarnya kamu disini tujuan dasarnya kamu disini tuh kayak yang tidak pernah ngerasa nyaman sebetulnya berada di lingkungan-lingkungan yang terlalu banyak menguras energi aku lihat kamu udah lagi nyaman sama diri kamu sendiri ya itu tujuan dasarnya kamu disini karena kamu sedang memantapkan diri kamu untuk menilai kembali ya mereview kembali perjalanannya kamu kamu tau mana yang harus kamu lakukan agar tidak salah jalan mana yang tidak harus kamu lakukan gitu agar tidak menyinggung beberapa pihak disini ya nah itulah menurut kamu kunci kehidupan yang mewah untuk kamu saat ini kunci ketenangan hidup kamu disini adalah tidak berpihak kepada siapapun disini tidak membela siapapun juga tidak menjatuhkan siapapun lalu tidak terlalu peduli terlalu banyak di tengah artinya ya kamu menutup mata menutup telinga disini tidak mau terlalu ikut campur dengan urusan-urusan yang bukan urusannya kamu dan kamu juga tidak punya kekuatan banyak gitu ya untuk membantu seseorang karena masalah seseorang atau siapapun bukan tanggung jawab kamu disini kamu kembali ke energi ilah ya untuk menjelaskan apa yang sebetulnya sedang kamu hadapi ini disini kamu membersihkan energi kamu sendiri siapun lihat ya karena ini yang terbaik kunci kebahagiaannya emang benar sih tidak terlalu fokus dengan masalah orang lain tidak terlalu peduli dengan urusan orang lain tidak ketrigger gitu terserah mereka mau ngapain karena kamu punya kehidupan mereka juga punya kehidupan kamu punya kebahagiaan sendiri jadi mereka juga punya cara kebahagiaannya sendiri seperti itu jadi disini kamu tetap memprioritaskan energinya kamu memprioritaskan diri kamu sendiri sekarang mungkin kamu disini banyak energi yang terbuang ya di masa lalu banyak dirugikan juga gitu jadi kamu disini lebih kekaya udahlah gitu ya semuanya udah berlalu tinggal membahagiakan diri sendiri yang belum tinggal membahagiakan keluarga kamu tinggal membahagiakan orang yang paling terdekat dengan kamu mungkin banyak juga yang belum sampai gitu ya belum bisa kamu deketin atau belum bisa kamu bahagiain secara utuh kayak gitu ya oke disini ada energi yang mungkin sudah lama tidak berkomunikasi ya ada sedikit keinginan atau memang dia sudah merencanakan untuk bisa bertemu ya dengan kamu disini ada seseorang yang sudah berencana untuk datang yang ingin kembali bersama dengan kamu disini dia punya rencana yang cukup baik ya tapi mungkin karena berpisahnya karena konflik-konflik ada konflik diantara kalian karena perbedaan dan juga ada pengkhianatan juga sih ya yang dilakukan oleh seseorang yang ingin datang sama kamu pengkhianatannya itu juga sama orang deket sih kayak misalnya dia tahu gitu kamu juga tahu kamu sama dia itu adalah pasangan yang memang sedang menjalin sesuatu hubungan yang cukup serius gitu ini orang-orang terdekat kamu juga mengganggu kenyamanannya kamu bahkan orang ketiganya juga tahu gitu tahu banget sama kamu tuh siapa itu yang menyebabkan kamu disini menarik diri ya jelas-jelas ini tuh benar-benar kebangetan juga sih menurut kamu karena ini udah tahu gitu kan kamu tuh siapa tapi emang kebanyakan orang-orang itu ya orang yang sudah punya pasangan bahkan bisa sama temennya sendiri juga gitu sama orang yang emang orang terdekat jadi hati-hati ya sama orang terdekat gitu ya karena kita gak pernah tahu apa yang mereka lakukan di belakang kita ya tapi sih pada akhirnya kita juga selalu berterima kasih ya kita akan berterima kasih atas kehadiran orang-orang yang telah mengkhianati kita gitu termasuk teman kita sendirilah sahabat kamu atau siapa gitu karena kamu juga disini lebih cepat nangkap energinya gitu untuk apa juga sesuatu hal yang disini kalau mau ambil ambil aja lah kalau mau diambil ambil aja jadi jelas gitu mau ngapain arah ke depan jelas mau ngapain jelas kamu mau mengambil arah yang mana kalau udah kayak gitu kan kita gak usah berat-berat untuk lama-lama di tempat-tempat sesuatu yang memang sudah berhianat juga di sebelumnya juga gitu kan jadi semesta itu sebetulnya emang positif juga seburuk apapun juga perjalanan itu yang terbaik waktunya untuk maju sendiri berkembang dan berpisah gitu ya atau maju sendiri berpisah dan berkembang karena kalau seandainya kita masih deket dengan energi-energi yang gak cocok itu bikin diri kamunya juga susah untuk berkembang susah untuk mengekspresikan diri bukan berarti mereka salah atau kamu yang salah gitu karena kamu disini punya jam terbangnya masing-masing kamu punya warna sendiri orang lain juga punya warna sendiri kenapa banyak bentrokan ya karena kamu harus menyeimbangkan warnanya kamu biar lebih kuat dan mantep lagi gitu kalau misalnya ada rasa kesepian gak apa-apa yang penting kita jalan terus maju ke depan gitu ya untuk memberkati diri sendiri menganalisa diri kita sebagai anugrah maka akan jadi anugrah ya kadang ya kadang kalau seandainya dalam dunia pertemanan ataupun misalnya terlalu banyak pikiran juga kamu juga disini akan capek sendiri jadi lebih baik join sama diri sendiri kerja sama diri sendiri atur strategi dengan diri sendiri aja itu yang aku lakukan sama diri aku juga gitu disaat memang banyak orang yang tidak mengerti bukan mereka gak ngerti gitu atau akunya yang gak ngerti karena aku harus mengerti akan diri akunya dulu baru orang lain ngertiin akunya maunya apa gitu yang membuat kita itu ngerasa berkembang dimana itu jalan yang terbaiknya dimana gitu kalau seandainya bersama tapi misalnya gak nyampe itu energinya kamu berarti kamu nyampenya di dalam kehidupannya kamu sendiri makanya banting setir itu kembali ke dalam trulnya kamu gitu karena jalan yang paling luas itu ya ya itu adalah ketika kita mengenal diri kita terlebih dahulu baru kita bisa mengerjakan semuanya dengan cukup konsisten gitu ya memang jadi apa adanya itu sesuatu yang membahagiakan diri kita karena kita tidak perlu banyak atribut-atribut dalam hidup lah ya kita jadi diri sendiri apa yang kamu suka gitu ya kamu lakukan terus kamu juga mengerjainnya itu seneng gak gitu kalau kamu misalnya terlalu banyak orang yang ikut campur dalam hidup kamu kamu ngerasa gak bahagia berarti ya itu akan membuat kamu jadi gak berkembang jadi apa sih yang membuat berkembang ya ketika kamu bahagia saat melakukan sesuatu hal seperti itu ya mudah-mudahan ada motivasi ya buat kamu disini untuk Virgo apapun harus dijalani dengan baik sesuai dengan kemampuan oke disini ada yang kuat mental kamu adalah tipe orang yang kuat mental kamu orang yang kreatif dengan kelebihan dan kekurangan kamu gitu ada yang mengkhawatirkan kamu ada beberapa energi disini yang mungkin lagi pengen dekat sama kamu atau kamu pergi menjauh ada yang mengkhawatirkan kamu bisa ajak keluarga kamu atau siapapun anak saudara gitu ya yang mungkin kamu orangnya disini manja atau orangnya tuh gak bisa gitu tanpa keluarga gitu ada yang mengkhawatirkan kamu karena kamu kayaknya mau pergi jauh atau kemana gitu ya ada juga orang yang mungkin lagi sayang sayangnya sama kamu gitu ya mengkhawatirkan kamu takut kamu tergoda gitu ya oleh orang yang lain gitu disini juga ada dilema ya kamu jangan dilema lagi kamu harus menentukan satu arah yang pasti ya ada makhluk aneh yang mengikuti kamu ya kamu harus banyak berdoa berspiritual karena disini penting banget ya supaya energi kamu tetap positif energi positif akan selalu menjaga kamu dari kesedihan dari gangguan-gangguan negatif perbanyak beribadah ya khususnya tengah malam atau sebelum kamu tidur itu akan menjaga kamu dari frekuensi-frekuensi yang membahayakan gitu ataupun ada yang harus kamu doakan orang-orang yang telah meninggal ya seperti itu lambat tahun jadi kalau kamu konsisten apapun akan ada hasilnya jangan berpikir berapa yang penting konsisten aja dulu gitu ya atau ada yang lambat laun akan jadi bertemu lambat laun akan bahagia lambat laun akan diketemukan dengan orang yang tepat ya biarkan berkembang secara alamiah apapun itu perasaan kamu yang sedih yang mungkin belum menemuin titik temunya yang tepat gitu biarkan berproses aja lambat laun juga disini mungkin akan berkembang akan bertransformasi juga karena kamu disini sudah bisa menentukan arah hidupnya kamu kemana kamu maunya apa kamu sudah bisa ngatasin karena sesuatu yang terjadi itu untuk mencerdaskan kamu konflik juga untuk mencerdaskan kamu supaya kamu disini lebih fokus dengan hidup kamu disini disini jangan meratapi nasib tapi bergerak dan berusaha boleh kita sedih sehari dua hari boleh selanjutkan lagi karena masa depan di depannya kamu itu lebih besar peluang dibanding kamu yang sudah kamu lewati di belakang kamu beberapa tahun ke belakang saya lihat masa depannya kamu cerah banget ya Virgo semoga kamu sukses ya selamat menikmati Terima kasih.